Intro Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur Uuskuswanto melakukan penyerahan SK Pensiun bagi para PNS Purna Tugas TMT sampai dengan 1 Oktober 2019 di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, Ruang Rapat 4 Kantor Wali Kota Jakarta Timur Wakil Wali Kota Jakarta Timur Uuskuswanto mengatakan pemberian SK Pensiun dan pemberhentian dengan hormat bagi pensiunan mulai 1 Oktober 2019 merupakan hal yang sudah biasa di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Hari ini sebanyak 18 SK Pensiun telah diberikan kepada pegawai yang sudah memasuki masa pensiun Wakil Wali Kota atas nama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pun memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pengabdian memberikan tenaga dan pikirannya dalam membangun Kota Administrasi Jakarta Timur Uuskuswanto berharap bagi para pensiunan dapat memanfaatkan waktu pensiunnya sebaik mungkin dengan berkumpul bersama keluarga menurutnya banyak waktu kebersamaan dengan keluarga yang hilang dikarenakan harus mengabdi di pemerintahan dalam melayani masyarakat Sementara itu Kepala Suku Badan Kepegawian Kota Administrasi Jakarta Timur Setia Widi Purna Masari mengatakan penerimaan SK Pensiun di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur ada sebanyak 18 SK Pensiun bagi PNS Ia menjelaskan setelah pemberian SK Pensiun para pegawai yang pensiun akan diberikan pengarahan dari PT Taspen dan Bank DKI terkait dengan tabungan dan asuransi pensiun serta akan dilakukan identifikasi biometrik melalui iris mata dan suara dari PT Taspen sebagai data di Suku Badan Kepegawian Jakarta Timur Terima kasih Barusan sudah kita laksanakan penyerahan SK Purnabakti Pensiun bagi 18 ASN di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dan tadi juga sudah diberikan arahan yang pada intinya yang namanya Purnabakti atau masa pensiun itu merupakan salah satu siklus di dalam proses kepegawaian yang tidak bisa dihindari karena ASN itu ada masa Purnabaktinya, ada masa pensiunnya kalau yang pejabat struktural ya pensiun ada yang sampai 60, ada yang sampai 58 karena kebetulan sekarang ini saudara-saudara kita, teman-teman kami dari ASN di lingkungan Jakarta ada 18 dan setelah mereka kembali ke lingkungan masyarakat dan kembali bergabung dengan keluarga supaya mereka bisa segera menyesuaikan diri dan mereka bisa mengikuti aktivitas rutin sebagaimana situasi dan kondisi yang baru dulu di lingkungan kerja, sekarang di lingkungan masyarakat pengulahan kebakaran dan penyelapatan satu orang suku badan pengelolaan keuangan Jakarta Timur satu orang sekretar dan kota administrasi Jakarta Timur satu orang jadi total ada 18 orang yang akan memasuki batas usia pensiun sampai dengan 1 Oktober 2019 nah hari ini kita juga menyampaikan ada narasumber dari Ketika Taspen yang akan menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban yang akan diberikan oleh Taspen hak yang akan diberikan Taspen dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan oleh SKA Pension itu supaya bisa mendapatkan hak ini nanti kita ada identifikasi melalui mata dan suara dari kantor wali kota Jakarta Timur Tim Timur Jakarta GOID melaporkan selamat menikmati